Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi teman-teman Selamat pagi ya Hari ini tanggal 22 22 bulan 2 tahun 2022 Mudah-mudahan dipakai hari ini Teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat Meskipun kita tahu Beberapa hari ini banyak yang ngeluh Pilek, tengkorokan sakit Kemudian batuk, meriang dan lain-lain Termasuk saya minggu lalu juga seperti itu Meler ya Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat Di video kali ini saya ingin membahas Mengenai hal yang sangat simple Yaitu hatchcoming Di sini ada contoh gambar Nanti saya tampilkan juga di layar secara utuh Ini ada gambar hatchcoming Pertama Mungkin teman-teman perlu ketahui Hatchcoming itu fungsinya untuk Sebagai bukaan ya Hatchcoming atau biasanya dia Difungsikan juga sebagai skylight atau penerangan Hatchcoming itu Berfungsi untuk ketika kita Kita mau repowering kita ganti mesin Atau overhaul kita ganti Block atau part yang cukup besar dari kapal itu Sehingga tidak perlu memotong Atau ketika tidak bisa melewati pintu Kita bisa melalui hatchcoming ini Nah konstruksinya yang sering menjadi keluhan Yaitu suka terjadi bocor Ya netes Karena hatchcoming ini biayanya di atas kamar mesin Bukaannya di atas kamar mesin Ya mungkin ada yang tidak di atas kamar mesin Tapi kebanyakan di atas kamar mesin Karena fungsinya itu tadi untuk keluar masuknya Part yang tidak bisa melalui pintu di kapal itu Nah sering terjadi bocor Sering terjadi bocor Bocornya itu kecil ya netes Netes karena hujan atau mungkin karena gelombang Seperti itu Nah di video kali ini saya ingin tunjukkan Karena kemarin ada Keluhan juga dari beberapa ABK Bahwa sering terjadi bocor Nah di video kali ini akan saya tunjukkan Kira-kira supaya tidak bocor itu konstruksinya seperti apa Di sini saya sudah ada gambarnya Gambarnya nanti saya tampilkan juga Secara utuh dan saya jelaskan zoomnya Ya di sini ada detail ya Di sini ada detail nanti saya juga jelaskan Dan sekaligus saya tunjukkan bendanya di situ Sambil nanti saya jelaskan kira-kira Kenapa hatchcoming ini Tidak boleh bocor Lalu kalau bocor gimana Sambil kita lihat-lihat di situ Selamat menyaksikan Nah ini adalah hatchcomingnya ya Dia panjangnya sekitar 2 meter x 3 meter 3,5 meter Ini ada 2 buah Sebenarnya 4 yang kecil-kecil itu ada di Pump room Ini di engine room Yang kalau di pump room itu hanya komponen-komponen kecil Seperti pompa makanya hatchcomingnya juga kecil Nah seperti ini Nah di sini masih terbuka ya Nanti saya sambil tunjukkan di sini Cuma saya mau tunjukkan juga Yang sudah jadi ini Jadi konstruksinya sama Dia ada frame-frame nya Dan juga ada bracket-bracket nya Dan ini dibuat dengan menggunakan plat 8mm Dan tutupnya atau covernya itu nanti kita pakai plat 6mm Karena ini nanti kan diangkat-angkat ya Ketika buka dia perlu diangkat Sehingga kita usahakan seringan mungkin Seringan mungkin Seperti itu Nah ini konstruksinya sama Yang menjadi fokus di pembicaraan saya hari ini adalah Cara supaya dia tidak bocor Kenapa tidak boleh bocor Nanti saya kasih tahu alasannya Jadi semua bukaan di kapal itu dia wajib kedap Semua bukaan yang bisa ditutup Atau semua bukaan yang ada pintunya di kapal Itu wajib kedap Kenapa harus kedap? Karena ketika kapal itu diasumsikan dia sampai miring 90 derajat ya Miring 90 derajat Contohnya takbut ya Kalau tongkang sudah miring 90 derajat ya Dia pasti akan terbalik apalagi dia muatan cair ya Nah ini kita ambil contoh seperti misalnya takbut Takbut itu diharapkan Ketika dia miring 90 derajat atau lebih Bahkan sampai dia terbalik Itu diharapkan tidak ada air yang masuk melalui celah apapun Makanya semua bukaan Baik itu blower Blower itu aturannya juga ada penutupnya Kedap Penutup kedap Kemudian pintu jendela yang bisa dibuka Itu semuanya harus kedap Nah ketika kita menginginkan kedap itu Kita harus membuat konstruksinya Atau membuat cara atau mitode penutupannya itu yang sangat bagus Dia biasanya menggunakan packing Kemudian di nut banyak-banyak Itu tujuannya supaya dia kedap Nah untuk kasus hedge coming ini Karena dia posisinya di atas Dan ini dipasang juga di tongkang Selain kedap Dia juga diharapkan Ya kita bicara kedap ini Sering sekali meskipun kedap itu suka Masih ada terjadi kebocoran kecil Merembes atau apa Nah sedangkan konstruksinya Biasanya kita tahu Hedge coming itu hanya terdiri dari faceplate Plat yang Plat dengan plat yang ditumpuk Faceplate dengan flashplate yang ketemu Dan dikasih packing Nah jarak antara nut itu Jarak antara nut itu Biasanya terjadi kebocoran Atau di pojok-pojok sini Di pojok-pojok itu terjadi kebocoran Nah di hedge coming kali ini Sudah beberapa kapal saya aplikasikan seperti ini Dan sangat Ya tidak ada keluhan lagi Tidak ada keluhan bocor Atau tidak keluhan apa Air hujan Kemudian netes Tidak ada Nanti akan saya tunjukkan Kira-kira konstruksinya Seperti apa Seperti ini ya Nah ini yang sudah jadi Dia ada dua plat Di bawah itu Kelihatan teman-teman ya Nah ini Dia ada dua plat Plat covernya itu Dia masih di bawahnya Ini yang belum jadi Lebih-lebih enak mungkin ya Nah ini Jadi seperti ini Dia ada plat lebih Di atas ini Jadi biasanya itu kan hanya faceplate Ketemu faceplate Seperti ini ya Nah dia akan terjadi rembesan disini Ketika ada hujan Atau apa Dia merembes kesini Meskipun ada pakingnya Nah kalau kita buat seperti ini Ini tidak akan terjadi Kebocoran Kecuali dia disini Lupa ngelas ya Kalau misalnya disini lupa ngelas ya Pasti akan bocor Jadi ini Platnya lebih Jadi nanti si Covernya itu duduk di Sebelah sini Jadi tidak ada ceritanya Misalnya disini Pakingnya rusak Atau mungkin pengikatannya kurang kuat Dia ada air masuk Hanya sampai sini Tidak mungkin air itu naik Ya tidak mungkin air itu naik Sehingga Konstruksi seperti ini Bisa teman-teman contohi Sudah pernah saya sampaikan juga Di video sebelumnya Yang Membahas mengenai Hedge coming ini Seperti ini ya Jadi sama Dia terdiri dari bracket Dan bracketnya ini Dia harus pass ke tulang di bawahnya Seperti yang saya sampaikan Di video sebelumnya Bahwa ketika ada bracket Di bawahnya harus ada Tulang Ada siku Atau mungkin dikasih Tambahan Carling Nah kalau ini pass semua ya Ini pass semua Di siku-siku memanjang nanti Atau siku-siku melintang Sorry Karena ini di deckbos Dia konstruksinya udah Melintang Dia kapalnya lebar Kalau untuk takbut Hanya kita hanya ada Satu hedge coming saja Karena ini tongkang yang lebar Makanya di kanan-kiri Kita kasih hedge coming Sehingga Jumlahnya cukup banyak Hedge comingnya Yaitu ada 4 dua Besar dua Dan kecil dua Nah ini yang mengerjakan Hedge coming ini Bang Rus Pandi Cuma sayang Nggak pakai helm Saya juga nggak pakai Karena ini Di workshop ya Di workshop ya Nggak ada apa-apa Ini Bang Pandi Ini nanti diradiuskan mas ya Diradiuskan ya Jadi kalau sudah sistemnya seperti itu Kita pengikatannya juga Tidak terlalu maksimal ya Tidak terlalu Perlu banyak-banyak Nanti mungkin sekitar Biasanya kita pasang nut itu 10 8 sampai 10 cm Mungkin nanti 15 cm Cukup Dan dia bisa mengurangi kebutuhan Murbaut Atau bolt and nutnya Sehingga Ya itu tadi Gampang Bahkan teman-teman Kalau pun lupa Misalnya pengencak Tidak terlalu kuat Atau ngencenginya Kurang kuat Itu dia tidak mungkin Terjadi kebocoran Tapi itu juga tidak boleh Karena diharapkan Ketika kapal ada Penggelak Terbalik Dia masih Kedap Artinya air tidak masuk Dan itu Itu tadi Tapi untuk tongkang Seperti ini Ya Sangat Bukan tidak mungkin Cuma sangat jarang Terjadi sampai dia Terbalik Kecuali memang Salah pemuatan Dan itu jarang sekali terjadi Yang sering Masalah yang sering terjadi Yaitu kebocoran Akibat Adanya hujan badai Atau adanya gelombang tinggi Yang sampai naik Ke atas wheelhouse Kemudian dia bocor Seperti itu Nah Untuk mengantisipasi Kebocoran tadi itu Kita Bikin seperti ini Yang sudah saya jelaskan tadi Dan ini Ya itu Dia tidak mungkin Air naik Makanya Kalaupun bahasa kasarnya itu Kita tidak bicara Masalah yang keedap ya Masalahnya Aturan yang keedap Tapi memang harus keedap Tapi Kebanyakan Kasusnya itu Bukan karena kapal terbalik Tapi karena Hujan Dan terjadi bocor Merembes Sehingga Dia air itu Masuk ke kamar mesin Dan ini sudah Teratasi Meskipun Istilahnya teman-teman Lupa Yang ikat Atau lupa Bautnya tidak dipasang Itu akan sangat aman Tidak akan terjadi Kebocoran Seperti ini Jadi air tidak akan naik Oke Dan itu ada Banggrus pandi Ini Lihat Ngelas Sambil ngerokok Lihat Nah itu orangnya Kayaknya nonton juga Lihat Nah ini adalah Bukaan Hedge comingnya Jadi ini untuk kamar Mesin Dan yang depan itu Untuk kamar pompa Dia kanan-kiri Nah itu sebelah kiri Nah itu sebelah kiri Atau port side Dan ini yang Untuk kamar Pompa Atau engine room Nah jadi dia ada Empat buah Hedge coming Nah ini saya aplikasikan juga Ke ini ya Takbud ya Jadi Seperti yang teman-teman lihat Disini saya sudah ada gambar Hedge coming ya Untuk Itu Untuk takbud Nah ini Yang warna hijau Itu adalah Seating Yang saya arsir Warna hijau Ini adalah seatingnya Atau dudukannya Jadi dia Dudukannya itu Ada lebih Ada lebih Ke atas Yang 10 cm itu ya Yang 10 cm kan 250 Kemudian 100 Nah itu Itu lebih ke atasnya Dia yang berfungsi Untuk nahan air Supaya tidak Masuk ke Engine room Atau tidak terjadi bocor Kemudian yang Warna hijau itu Yang warna hijau Yang diantikan itu adalah Covernya Nah covernya Atau ya Covernya lah ya Seperti itu Jadi dia Sangat ini Nanti disitu Dia ada pengikatan Di baut Jadi dia sangat aman Tidak khawatir lagi Terjadi kebocoran Akibat rembesan kecil Atau misalnya Ada hujan Atau badai Yang airnya naik Ke Atas deck Kemudian terjadi Kebocoran Itu sudah bisa dihindari Seperti itu Nah kemudian ini Seperti yang teman-teman lihat Desa Goni Di bagian Decknya Sudah lengkap ya Dari mulai Main hole Kemudian pipa Isinya Ya Pipa isi Lalu Pipa udaranya Sudah terpasang semua Kemudian Apa Deck spill Lalu Pemadam Di kanan-kiri Yang sementara Masih warna Abu-abu itu Yang nantinya Dia akan berwarna Merah Seperti itu Oke Itu saja ya Sangat simple Jadi apa yang saya Sampaikan hari ini Sangat simple sekali Ya karena barangnya Simple juga Dan Mungkin berguna Buat teman-teman Yang sedang bangun kapal Atau kebetulan Yang bikin hedge coming Seperti itu Kalau masih ada Pertanyaan Silahkan tanyakan Di kolom komentar Dan kalau ada yang perlu Di Komentari juga Atau direvisi Silahkan sampaikan juga Untuk membelajaran kita bersama Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh